Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama saya jmrs solar kali ini di tangan saya ada Oppo A3S terjebur ke air habis jatuh ke asfal hat terus jatuh pula ke air nah lengkapkan eh coba ini mau kita bongkar dulu nah ini kalau untuk HP habiskan airnya usahakan jangan di-charge jangan di on-kan terus kita bongkar kita bersihkan supaya HP masih bisa ketolong rusaknya enggak bertambah parah yuk langsung aja kita buka yang pertama kita ini keluarin simkat konektor simkatnya nah simlocknya terus ya beginikan lebih enak lagi nih pakai mencongkel membukanya hati-hati nggak pakai lama kita bongkarnya nah masuk kebukaan nah kalau sudah kebuka gini uh HP ternyata segera ya belum pernah dibuka atas bawahnya masih segel tinggal kita buka ini atas bawah kita bersihkan tak keringkan Hai bersihkan pakai ini kalau aku sih pakai pertalit dia lebih aman kena casing karena ada SD pun nggak apa-apa kalau pakai trainer terlalu berisiko kena casing juga rusak apalagi sampai kena kamera bisa rusak kalau ini nggak apa-apa makanya aku senangnya pakai pertalit Oke sampai ketemu lagi edisi bongkar ngamankan HP habis kena air ya langsung aja nanti kita buka ini kita bersihkan semua Hai harus kita bersihkan kita keringkan pakai blower sudah kering sudah yakin bersih baru kita tes jangan lupa di like di subscribe sebanyak-banyaknya buat support channel jmr soler tentunya sampai ketemu di next video berikutnya dengan tutorial tutorial terbaru cara bongkar HP maupun cara baikin HP dan laptop komputer juga nanti kita upload ke channel tentunya di support ya di like dan di subscribe di bawah ini saya dah sampai ketemu lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sope nolah